Halo, kembali lagi di tutorial terkait linguistik korpus, masih di WebCop Live. Video ini membahas fitur advanced option di WebCop yang sempat saya sebutkan di video pertama. Jadi, satu fitur utama di advanced option adalah kita bisa menentukan sendiri URL ataupun laman yang kita ingin telusuri menggunakan WebCop. Sebelumnya, di pencarian sederhana di sini, kita hanya menentukan kata yang ingin kita cari, kemudian bahasanya. Sedangkan dengan mengklik advanced option, kita dapat memasukkan site situs yang ingin kita telusuri. Anggaplah kita ingin menelusuri situs surat kabar tertentu untuk kita lihat pemakaian atau pemakaian suatu kata di situs surat kabar tersebut. Dan sebelum kita memasukkan situs itu di sini, WebCop sudah menyediakan beberapa situs populer yang biasa digunakan, tapi tidak ada situs yang berasal dari Indonesia. Misalnya, kalau kita klik di sini, UK Broadsheet Newspapers, kalau kita klik ini, WebCop akan menampilkan situs-situs terkait Broadsheet di UK yang juga kita bisa tambahkan dengan tabloid. Jadi, kita bisa menambahkan situs surat kabar misalnya ataupun situs-situs yang bersecerpaian berbahasa Indonesia ke kota ini. Jadi, dengan menekan bagian ini, kita akan tahu caranya untuk memasukkan situs itu di sini. Jadi, yang tidak disarankan adalah mengikutkan HTTP, HTTP, blah, blah, blah. Do not include the HTTP prefix. Itu. Jadi, kita misalnya kalau menuju ke sini, mediaindonesia.com, kita hanya mengambil mediaindonesia.com tanpa mengambil HTTPS, blah, blah, blah. Seperti yang disarankan WebCop. Jadi, kita bisa masukkan di sini. Kemudian, kita beri spasi. Anggaplah kita ingin ke Tribune News. Jadi, kita ambil www.tribuneews.com Copy, kemudian kita paste di sini. Begitu seterusnya sampai dirasa cukup untuk link yang ingin kita tulisuri. Ya, itu dia. Tentunya, kita perlu nantinya menyimpan link situs yang kita gunakan dalam pencarian ini sebagai dokumentasi untuk metodologi. Jadi, saya akan tetap menggunakan terpukul oleh seperti contoh sebelumnya. Kemudian, span-nya, saya akan pilih 10 kata, 10 words, tetap Language Indonesian, Page, maksimum 50, dan search engine-nya masih Bing, dan yang kita gunakan di sini adalah dua situs, yaitu Media Indonesia dan Tribune News. Kemudian, kita klik search. Saya akan mungkin bahas nanti terkait word filter, tapi biasanya saya tidak menggunakan ini. Oke, kita klik search, dan mudah-mudahan ada hasilnya ya. Oke. Jadi, kalau kita lihat di sini, webcorp memberi info bahwa kita melakukan pencarian di dalam situs MediaIndonesia.com dan TribuneNews.com dan pencariannya Case Insensitive. Ya. Sudah selesai. Jump to Options sudah muncul. Artinya, kita sudah selesai. Jadi, ya, kalau kita lihat di sini, ke Jump to Options di pojok kanan, kita lihat jumlah concordance, keyword in context yang dihasilkan adalah 50. Oh. 55 concordances. Sorry. Ini dia. Oke. Jadi, kita bisa melakukan hal yang sama seperti sebelumnya, dan yaitu sorting, kemudian kolokasi, dan tentunya kita bisa juga mengklik di bagian keyword ini, keyphrase ini, untuk melihat konteks yang lebih lengkap, yang lebih besar. Dan kalau kita lihat, tentunya situsnya hanya berasal dari TribuneNews dan MediaIndonesia. jadi, kalau kita lihat di hasil sebelumnya, ada dari Kompas, ada dari The Conversation, ya, karena kita tidak specify, kita tidak menentukan situs yang kita ingin cari. ya, dan kita bisa kemudian melakukan export ke Excel, misalnya, ataupun ke Word, dari hasil ini. Ya, jadi sama sebenarnya. Oke, ya, dan tentunya kita bisa, kalau kita kembali, kita bisa menambahkan situs yang lain. ya, oke, itu dia. Baik, saya pikir sekian tutorial ini. Semoga bermanfaat, dan sampai bertemu lagi. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.